...di Riktoyer Presidente dell'Inter. Subscribe serta aktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. PEMBICARA 1 Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyatakan dunia akan gempar jika timnya mampu lolos dari babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tampil luar biasa selama Piala Asia 2023 meski harus gugur di babak 16 besar oleh Australia, mengawali Piala Asia 2023 dengan hasil buruk karena kalah 1-3 dari Irak, Timnas Indonesia bangkit di pertandingan kedua grup D. Skuad Garuda mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 yang membuat peluang lolos ke fase gugur kembali terbuka. Namun, optimisme itu sedikit memudar karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di kalahkan Jepang dengan skor 1-3. Satu-satunya jalan agar Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya adalah melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Beruntung, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar setelah pada pertandingan Oman lawan Kyrgyzstan berakhir imbang. Tim kuat lainnya di Piala Asia 2023, Australia sudah menunggu Timnas Indonesia di babak 16 besar. Banyak orang meragukan, Timnas Indonesia justru tampil apik khususnya pada babak pertama. Mereka mampu memberikan tekanan kepada lini pertahanan Australia hingga akhirnya sulit untuk mengembangkan permainan.